Kroki Gerung dan Revli Harun mendapat perlakuan tak mengenakan saat menjadi pembicara di Sleman, Yogyakarta pada Jumat 8 September 2023. Seorang pria diduga bernama Abdul Rozak Wasis melempar botol minuman hingga mengenai tubuh Revli. Warga yang hadir di acara tersebut langsung menyuraki aksi Abdul. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, beberapa kali terdengar teriakan kata-kata penolakan terhadap Roki dalam acara diskusi tersebut. Saat Roki sedang berbicara, tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi mengenai leher Revli. Suasana sempat memanas karena Revli sempat protes dan meminta polisi mengamankan pelaku. Diri yang mengancam akan melaporkan ke Kapolri jika aparat tak mengambil langkah tegas. Menurutnya, siapapun boleh melayangkan protes namun tidak menggunakan kekerasan. Seolah mendukung Roki dan Revli peserta diskusi menyuarakan protesnya terhadap tindakan Abdul, salah seorang dari mereka bahkan berteriak agar acara tetap dilanjutkan. Sementara Abdul sendiri ternyata Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB, yang kerap dikenal dengan panggilan Guswal. Selain menolak Roki dan Revli, dirinya juga sempat viral karena menolak Reuni 212. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!